Dr. Tirta, apa kabar? Assalamualaikum Pak Sali. Baik-baik saja. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Dr. Tirta yang sudah sangat viral dan luar biasa fenomenal. Terus memberikan effort yang maksimal untuk bangkit di saat sulit melawan COVID-19. You can do it, dok. Ada Mas Dimas Seto. Thank you Mas Dimas. Ada juga Mas Hamzah Dewi Putra yang bergabung bersama kita. Neon Indonesia. Ada Mas Handianto. Mas Nur Yahya juga. Model dari Ultimate U yang fenomenal juga. Saudara Radit yang di singkat RPP. Ada Mas Agit Bambang juga. Teman-teman dari Rumah Siap Kerja yang bergabung di sini. Chief Rustyandi Samanoff dari EMBLE. Mbak Prima Ayu, Mas Yoga Prabowo dari RSK dan juga Tamara Polivia dari RSK. Izinkan saya, Sandiaga Saluni Uno, hari ini mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional. Dan hari ini tema kita adalah semangat kebangkitan brand lokal. Ini adalah perjuangan kita bahwa kita harus memaknai di tengah pandemi COVID-19 ini ternyata ada satu fenomena, ada satu new normal, bahwa ke depan kita harus betul-betul mengamankan kekuatan ekonomi kita. Dan salah satu kekuatan ekonomi kita adalah brand lokal. Dan hari ini kita selebrasikan brand lokal kita dalam bentuk satu hal yang sangat juga menjadi tren di kalangan anak-anak muda, milenial, yaitu kolaborasi. Karena selama ini kita asik berkompetisi, kita lupa. Ternyata dengan berkolaborasi kita akan mampu memperkuat. Bukan hanya produk-produk kita dan penjualannya, tapi juga kita akan memperkuat kekuatan ekonomi kita dari gempuran-gempuran barang-barang yang diimpor yang selama ini akhirnya kita tidak mendapatkan nilai tambahnya. Tidak bisa menciptakan lapangan kerja dan tentunya juga mudah-mudahan brand lokal ini juga menurunkan biaya hidup. Karena sekarang semuanya pada mahal dan brand lokal ini akan menjadikan satu solusi. Nah hari ini eventnya adalah Lelang Auctions for Donation. Dan temanya adalah Ultimate You and Indonesia Local Brand. Semangat kebangkitan brand lokal. Hari ini saya beruntung sudah begitu banyak netizen juga yang bergabung di Facebook Live dan rasanya tidak sabar. Kita masuk ke dalam acara Lelang ini. Saya ingin ada satu slide mungkin yang bisa kita angkat di sini untuk bercerita sedikit tentang dampak negatif Corona terhadap ekonomi yang dirasakan terutama oleh UMKM. Karena jumlah yang terdampak dari kesehatan kita sudah ditampilkan tiap hari oleh gugus tugas. Tapi dari jumlah dunia usaha terutama UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kita dan pegiat brand lokal ini juga sudah sangat besar. Angka dari kadir menyampaikan lebih dari 5 juta lapangan kerja yang hilang sampai kemungkinan terburuk antara 10 sampai 15 juta. Ini yang menurut saya kita lihat terjadi di beberapa tempat. Dengan melakukan auction for donation, kita insya Allah bisa mengangkat satu semangat baru untuk menopang UMKM kita. Dan inilah pemetaan dampak COVID-19. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, luar biasa. Dari yang terdampak mulai dari makanan minuman di atas 63 persen itu adalah jumlah UMKM kita. Fashion juga sekitar 10 persen ini semua terdampak. Dan bagi kita apapun yang kita bisa lakukan, teman-teman netizen yang bergabung yang sekarang juga ada mengikuti acara ini akan sangat berdampak positif untuk meringankan beban daripada teman-teman UMKM yang terpapar sisi ekonomi dari COVID-19 ini. Di Jawa Barat 75 persen UMKM dijabar terkena. Sementara di Sumatera Utara kita lihat 672 ribu UMKM dan hampir 8 ribu kooperasi yang terdampak. Ini yang kita bisa lihat luar biasa juga bahwa akan terjadi turunnya penjualan. Begitu turunnya penjualan akan kekurangan likuiditas dan membutuhkan modal tambahan. Terhambatnya distribusi karena logistik dibatasi, pembatasan sosial berskala besar. Ada juga permasalahan bahan baku dan produksi karena sebagian bahan baku juga antar daerah dan impor ini juga terkendala. Dan kenaikan hutang. Kita sudah mendengar banyak sekali paket-paket yang ditawarkan oleh sektor perbankan dan pemerintah, tapi banyak sekali UMKM yang per hari ini belum mendapatkan realisasi dari paket tersebut. Sehingga dampak corona betul-betul berpengaruh secara gigantik, secara humongous dirasakan di tiap-tiap daerah di Indonesia. Nah ini di slide berikutnya, saya ingin cerita juga bahwa ternyata UMKM ini adalah penyumbang lapangan pekerjaan. Selama ini banyak yang berprasangka bahwa pabrik, bahwa usaha-usaha besar yang menyumbang penciptaan lapangan kerja. Tapi yang terjadi adalah justru UMKM. Brand-brand seperti 2D, Ambo, Sage, Tanair, BHS, Ultimate U, Neon. Ini adalah pahlawan-pahlawan pencipta lapangan kerja. Karena 97 persen lapangan kerja diciptakan oleh UMKM. Dan kalau kita lihat di sisi kiri bawah, bahwa perbandingan tenaga kerja UMKM sebelum dan setelah pandemi COVID-19 ini ada penurunan sekitar 41 persen. Aset juga turun. Kita lihat aset UMKM yang menopang 60 persen daripada UMKM. UMKM ini menopang 60 persen daripada PDB Indonesia, daripada ekonomi Indonesia juga menurun asetnya, karena sebagian harus menjual asetnya untuk bertahan. Dan omset, kalau kita lihat luar biasa. Ini omset juga turun secara signifikan. Ada yang sampai 80-100 persen, ada juga yang 20-30 persen turun. Tapi kalau dipukul rata, rata-rata UMKM Indonesia turun omsetnya 50 persen. Jadi bagi yang hanya turun 20 persen, ya kita harus bersyukur, tapi kita harus memikirkan rekan-rekan kita yang turunnya drastis. Dan hutang UMKM ternyata meningkat. Setelah COVID-19 ini jumlah hutang UMKM meningkat secara drastis. Dan ini dari satu wilayah, yaitu di Jawa Tengah. Ini wilayah yang kami ambil dari Dinas Kooperasi dan UMKM Jawa Tengah. Namun selalu ada jalan dan harapan. Di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Badai ini insya Allah pasti berlalu dan kita harus tetap tenang. Di materi berikutnya, di slide berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk memanfaatkan peluang. Dan hari kebangkitan nasional ini, kita harus gunakan kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Yaitu dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sudah mulai ada restrukturisasi kredit. Sudah ada juga UMKM yang beradaptasi dengan new normal, yaitu merangkul digitalisasi lebih cepat dari rencananya. Sudah banyak juga UMKM yang mendapat tiket bebas pajak dari pemerintah melalui dirjen pajak. Dan justru 2020 ini akan memberikan kesempatan kepada sebagian UMKM yang jeli menangkap peluang agar mereka bisa naik kelas. Tapi kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Gimana UMKM ini bisa terus berproduksi dan tidak mengalami kerusakan permanen karena COVID-19. Jangan sampai semua asetnya dijual, sehingga akhirnya dia tidak bisa berproduksi begitu kita melewati pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita juga bisa membantu mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Lebih dari 100 triliun untuk pemulihan sektor dunia usaha, termasuk UMKM. Dan ini harus kita lakukan bahwa kita meyakini bahwa setiap ujian adalah momen untuk naik kelas, untuk belajar, berkoreksi, beradaptasi, tetap tenang, survive through ecosystem, atau kita saling bergandengan tangan. Dan inilah wujud nyata kita bergandengan tangan. Beberapa brand ini bergandengan tangan untuk mendukung brand lokal. Dan saya atas nama Ultimate U mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati rekan-rekan yang jauh lebih eksis untuk bergandengan tangan dan kita menopang untuk kebangkitan brand lokal kita dan kita menunjukkan bahwa UMKM kita jauh lebih baik daripada barang-barang yang diproduksi di luar negeri. Jadi inilah semangat kita. Untuk berikutnya saya akan mengajak rekan saya, Dr. Tirta yang menghiasi berita-berita medsos kita dan juga luar biasa viralnya berkali-kali. Saya bangga sekali bahwa beliau ada di garda depan dan saya sempat sedih dan khawatir begitu beliau sakit. Tapi Alhamdulillah cepat sembuh dan waduh, geliatnya setelah sembuh ini malah lebih ugal-ugalan. termasuk dia nyanyi-nyanyi lagu padi di dalam mobil. Ini saya ingin mengundang Dr. Tirta untuk ikut mengomentari segmen berikutnya, yaitu apa yang melandasi semangat kebangkitan nasional dan kebangkitan brand lokal Indonesia. Silakan, Dr. Tirta. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bang Sandiaga Uno. Ya, sudah lama kita tidak berjumpa di Bang Sandi. Belar-belar, kayak udah berapa lama? Terakhir ketemu Desember, Pak. Habis event brand lokal USS. Jadi pada hari kebangkitan nasional ini, jujur aja ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka di tempat kita. Karena ini diadakan cuma sekali setahun ya kebangkitan nasional, tanggal 20 Mei. Dan sekitar hampir satu abad yang lalu, sudah lebih dari satu abad yang lalu itu organisasi pemuda Budi Utomo itu hadir di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 20 Mei 1908 dan untuk memberikan sebuah perjuangan, anti-perjuangan bagi kita. Cuma pada tanggal 20 Mei di hari ini, kita ada hal yang sangat berbeda. Apakah berbeda itu karena kita mengalami yang dinamakan COVID-19. Dan pada tanggal 20 Mei ini, terjadi sebuah bencana yang non-alam, yang jujur menyerang bukan hanya dalam sisi kesehatan, tapi juga menyerang dalam sisi oponomi. Dan buat teman-teman sekalian yang nonton ini di live, saya live ini langsung dari live Instagram saya, dan ini juga live di Ultimate You. Ada Pak Sandi juga. Dan kawan-kawan brand lokal. Jadi pada tanggal 20 Mei ini, akhirnya setelah berdiskusi secara singkat dengan teman-teman dari Ultimate You dan semangat perjuangan dari rumah siap kerja dan Pak Sandi Agauno yang bergerak di UMKM, harus diperlukan sebuah trigger. Sebuah trigger yang menurut kami itu secara pribadi untuk bisa menekan dari efek lebih lanjut dari COVID ini. Jadi kayak harus brand lokal lo bergerak bareng-bareng membuat sebuah campaign yang masif. Dan akhirnya pertemulah saya dengan teman-teman brand lokal, ada dari Tanah Air, ada BAS, ada Tudi, lalu ada Nion. Dan khusus terkhususnya ini, buat teman-teman, khusus untuk Nion, dan ada Sake, Sage, lalu ada Amble, habis ini sebenarnya ada juga KZL. Ini kita bergabung itu dalam kondisi 4 hari yang lalu. Jadi saya masih ingat banget, kita ingat banget kempennya Pak Sandi Aga itu lewat UMKM, dan Pak Jokowi ternyata juga menggerakkan, kalau tidak salah mungkin bisa dilengkapi oleh teman-teman Bang Adit dan kan kawan, dan ada Kak Dimas Jato juga. Di sini mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan kempen bangga pakai produk lokal. Kempen itu dirilis sekitar minggu yang lalu dan sangat masif. Sesuai dengan semangat itu, jujur aja, tanggal 20 Mei ini kita harus maknai sebagai kebangkitan di UMKM. Trigger. Jadi bukan berarti kita brand lokalnya itu aja, tapi apa yang kita lakukan di sini itu simple, kita trigger masyarakat. Dan, kenapa kita live bareng? Kita live bareng di sini, itu adalah sebuah kesempatan yang langka. Karena ada mentor kita, Pak Sandi, dan teman-teman yang juga mentor kita yang sudah melalangguan di dunia UKM, terutama di bidang fashion, untuk live bersama, dan untuk sharing ke masyarakat. Dan, jujur aja, benar kata Pak Sandi, saya setelah sakit selama tujuh hari itu, di karantina itu jujur, nggak enak, walaupun akhirnya saya didiagnosa bronchitis kronis. Itu saya lumayan capek dan lelah, tapi tidak menutup semangat. Itu memang lebih gila, tambah gila banget gerakan saya. Dan saya berkoordinasi dengan Gugus Relawan, dan teman-teman UMKM. Pada kesempatan kali ini, sekarang sudah trennya untuk menyambut yang namanya new normal. New normal itu gimana kita bisa menyambut COVID dengan cara adaptasi yang baru. Terlepas dengan kebijakan pemerintah, PSBB itu adalah teranahnya pemerintah. Tetapi kita harus adaptasi baru dengan cara cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi kita juga harus jangan lupa bahwa kehidupan UMKM itu berantakan banget selama hampir dua bulan. Dan seperti slide yang dijelaskan oleh Pak Sandi, turun semua. Gimana nih roketnya supaya kita lanjut lagi? Padahal 8 Juni mau sudah dibuka, dan bentar lagi lebaran. Era lebaran itu harusnya menjadi era emas bagi teman-teman UMKM. Karena di era emas kayak gini, di UMKM seperti ini, itu teman-teman mungkin akan menikmati hasil yang luar biasa banyak. Tetapi di COVID ini sudah produksi dari Januari, tapi hancur lebur. Jadi harapannya buat teman-teman nanti yang memperhatikan di sini live, nanti akan saya share. Mungkin setelah ini saya akan turn off camera, karena saya live dari dua handphone di sini. Saya nggak membawa laptop. Saya minta maaf banget, saya tidak membawa laptop sama sekali, karena sekarang kami lagi di Basecamp Relawan. Ini teman-teman OKP, Organisasi Kememudaan, sedang membagikan dan sosialisasi ke lima pasar di Jabodetabek, karena pasar-pasar sudah rame, dan saya izin dulu ini, saya bagi pasarnya jam dua, saya izin dulu bentar di Markas Relawan untuk sharing demi-demi teman-teman semua. Dan di sini teman-teman yang nonton live ataupun YouTube live ataupun lewat live Facebook dan lewat Instagram live, ini ada kesempatan langka, banyak ilmu yang akan kita pelajari dari Pak Sandiaga, Mas Adit, Mas Timas, Mas Handianto, dari Stekul, Mas Akit, Radit, lalu ada juga dari Hamzah, terus ini kita akan sharing bersama dan teman-teman Tanah Air dan BAS, kita akan sharing bersama mengenai brand lokal gimana ini nasibnya dan tips apa yang bisa akan kita angkat dan gerakan-gerakan apa yang bisa menggerakkan dan membangkitkan semat UMKM di Indonesia. Karena UMKM jujur aja sedih ya sekarang ya, sedih, cukup sedih. Jadi, kalau saya sendiri secara pribadi, saya sharing bentar selama lima menit, kegiatan di lapangan jujur aja mulai melelahkan. Ya, sangat-sangat melelahkan. Kenapa? Semakin banyak orang di luar. Tetapi, saya tidak bisa menyalahkan seterta mereka. Kenapa? Karena itu kebijakan dari pemerintah yang mempunyai ranah dan hak untuk menegakkan secara hukum. Kami hanya bisa edukasi, kami hanya bisa melayani, kami hanya bisa mengurus pasien, dan kami hanya bisa langsung ke pasar-pasar bersama organisasi kemampuan. Di lapangan, kita sering menemukan banyak teman-teman UMKM yang luar biasa mengeluh. Dan sambat, curhat, karena omset yang terus-terusan hancur. Saya sendiri selama 3 hari baru tidur total 4 jam, 2 jam hari ini, 2 jam kemarin. Lelah memang, tapi itu tidak memadamkan semangat. Dan harapan saya secara pribadi mewakili UMKM, karena saya juga usahanya Susanker, dan saya juga memiliki usaha event yang terganggu juga karena ini, dan saya juga bergerak di industri lokal sepatu. harapannya, saya berharap banget teman-teman brand lokal di sini ikut terus serta hadir untuk sharing kepada masyarakat. Dan setelah ini, saya tidak berlama-lama, setelah ini akan ada sharing session teman-teman sekalian yang live, saya akan sharing session bersama, kembali lagi dengan Pak Sandiaga, lalu ada juga dari Ultimate U oleh Mas Radit. Halo. ini Mas Radit ini terakhir ketemu sama Mas Radit Desember, kita sering banget discuss bareng mengenai rumah siap kerja, dan kegiatan-kegiatan dari Pak Sandiaga yang sesuai dengan UMKM. Lalu setelah itu, akan ada sharing session with Sage. Ini Sage-nya adalah sepatu yang sering banget dipakai Pak Sandiaga, diwakili oleh Mas Hamza Dwi Putra, lalu ada juga sharing session nanti dengan Nur Yahya, Pak Nur Yahya ini dari BHS, ini sarung terkenal, jujur aja kita pakai ya, kalau Mas. Tapi sayang banget kita karena aturan kita tidak bisa sholatit di lapangan ya, jadi kita tetap sholatit dari rumah masing-masing. Setelah itu dari Bang Adit Yara, ini Bang Adit Yara teman-teman, Pak Sandi ini sudah pernah ketemu mungkin saya ingatkan, mungkin kalau lupa Bang Adit merupakan ketua dan salah satu founder, bukan ketua sih, salah satu founder dari Kartel Lokal. Kartel Lokal merupakan sebuah komunitas brand lokal, gerakan lokal dari Bandung yang terdiri dari 200 lebih brand lokal. Lalu ada Saudara Adit, ini dari Amble Foodwear, lalu Saudara Aldi dari Tanah Air, dan ini ada artis panutan kita yang sekarang juga terjun di brand lokal, sumber shout out buat Mas Dimas Seto, mantap jiwa ini, ini kalau yang nonton emak-emak dan cewek-cewek, ceciwi-ceciwi langsung langsung pada komen masih ramai nanti. Langsung pada kelepekan. Iya, pada kelepekan. Berarti di sini ada dua orang ganteng ya, yaitu Pak Sadiaka dan Mas Dimas. Kalau saya, kalau saya, badut gulali kalau kata Edison saya. Aduh, ya Allah. Terus, lalu ada Mas Gandianto, ini adalah kaos kaki brand lokal yang sering berkolaborasi dengan teman-teman brand lokal dari Surah Indonesia. Dan kali ini Stekul merilis 250 pasang kaos kaki bertajuk Heal the World X Sandiaku X Ultimate You dan dirilis juga untuk Pak Sandi. Tapi sayangnya ini hanya satu banding satu untuk Pak Sandi. Sisanya 249 diberikan secara gratis kepada teman-teman dokter. Jadi ini harus tepuk tangan dulu buat teman-teman Stekul. Ini memberikan kaos kaki untuk teman-teman dokter dan satunya dikasih Pak Sandi. Satu-satunya bukan dokter dikasih. Tapi di lelang juga untuk dokter lain. Dan akhirnya itu aja habis ini kita akan sharing session-nya itu nanti urutannya. Jadi setelah ini edisi pertama mungkin tadi Pak Sandi sudah membuka saya serahkan kepada Bang Radit untuk menjelaskan apa itu Ultimate You konsepnya Ultimate You seperti apa dan tujuannya Ultimate You kolaborasi dan mengadakan lelang ini sebenarnya buat apa. Dan waktu dan tempat saya persilahkan dan saya serahkan kepada Bang Radit. Jika ada kesalahan saya minta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional sehubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional bagaimana sih cara kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satunya di industri fashion melalui ekonomi kreatif industri fashion dan brand-brand lokal di mana banyak lapangan kerja yang tercipta di sektor ini. Semenjak adanya pandemi ini banyak sekali lapangan kerja yang telah hilang. PHK, penghasilan menurun, bahkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Hal ini tentunya berdampak juga pada industri fashion di sektor ekonomi kreatif dan juga berdampak pada brand-brand lokal Indonesia. Sama halnya dengan kita melawan COVID-19 kita semua dituntut untuk bersatu. Oleh karena itu brand-brand lokal pun juga harus menerapkan hal yang sama harus meniru hal yang sama yaitu bersatu yakni dengan berkolaborasi. Saya sepakat dengan apa yang tadi bangsaan dibilang sudah tidak zamannya lagi kompetisi melainkan kolaborasi. Dan oleh karena itu untuk membangkitkan kembali brand-brand lokal Ultimate U melakukan kolaborasi dengan berbagai brand lokal yang memiliki semangat yang sama seperti Sage Tanah Air 2D Neon Emble dan BHS. Ultimate U berkomitmen untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi aktif kreatif and produktif. Sama banget dengan produk-produk kita yang kalau misalnya dilihat di website Ultimate U ada di Tokopedia Shopee atau e-commerce lainnya itu produk-produk yang kita tawarkan oleh produk-produk yang untuk masyarakat yang aktif kreatif dan produktif. So guys mari kita jadikan momentum kebangkitan nasional ini sebagai kebangkitan ekonomi dan brand lokal Indonesia. Bersama kita bisa lalui ini semua mari berjuang bangkitkan brand Indonesia dari kita oleh kita untuk kita. Jadi kalau kita bisa lihat di slide kelima teman-teman bisa di-share di slide kelima ini Mas Yoga bisa melihat teman-teman netizen apa yang disampaikan oleh Mas Radit tadi yaitu di slide sebelumnya ini ada tanah air neon amble 2D BHS stay cool and sage footwear tapi banyak yang bilangnya sage kalau bahasa Indonesia jadi bersama kita bisa kita bangkit pada hari kebangkitan nasional ini karena kompetisi boleh tapi kompetisi melawan produk-produk impor tapi kita kolaborasi karena bersatu kita teguh bercerai kita runtuh dari kita oleh kita dan untuk kita dan dengan bersama khususnya di hari kebangkitan nasional kita bangkit di saat sulit bangkitkan brand lokal Indonesia nah inilah cerita kami brand lokal Indonesia kita bisa lihat produknya di slide berikut di slide berikut ini kita melihat sarung siapa yang tidak kenal sarung BHS BHS itu merupakan sarung legendaris salah satu pendiri dari BHS anggota keluarga dari BHS itu singkatan dari bahasuan tekstil BHS ini yang menjadi satu kebanggaan dari para santri para kiai untuk terus memakai dan ini jadi satu kebanggaan bagi Indonesia terima kasih BHS Pak Nur Yahya sudah bisa bergabung salam untuk Pak Najib juga ada Tanair yang selalu menyelipkan nuansa keindonesiaan di setiap besutan karyanya stay cool luar biasa yang sangat loyal kepada prosesnya ikut menopang dengan heal the world dan ini juga untuk para petugas medis tenaga kesehatan kita akan mendapatkan 250 pasang 2D Mas Dimas Seto bersama Mbak Dini Aminarti juga tentunya kalau kita lihat sebelah kanan Mas Radit yang ganteng ternyata dia juga punya profesi selain daripada ahli sosial media dia adalah seorang model yang kemungkinan ini bisa membuat ibu-ibu muda Mahmud Mahmud Mama-Mama muda kelepekan juga Mas Hamzah dengan Sagi Footwear kita lihat saya sudah memakai produknya sangat nyaman neon luar biasa ini beberapa produk-produknya seperti tas gantung dan juga masker yang akan nanti bersama kita Amble ini juga brand yang menarik active footwear dan kita akan berbagi bagaimana upaya-upaya untuk bertahan oleh karena itu saya berikan kesempatan pertama untuk Mas Hamzah dari Sagi untuk menceritakan tentang visi Sagi sedikit tentang passion dibalik brandnya dan apa rencana-rencana ke depan silahkan Mas Hamzah terima kasih banyak Pak Sandi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang ada di sini teman-teman UltimateU Mas Tirta dan teman-teman local brand semua atas kesempatan kita buat saya Mohd Amzah Diputra Sef Co-Founder dari Sage D&M dan Sage Footwear atau orang yang lebih sering bilang Sagi nama Sagi sendiri juga dikenal di awalnya di industri D&M karena sudah 8 tahun berdiri sedangkan yang Sage Footwear itu lumayan baru baru sekitar 5 bulan saya langsung masuk saja ke visi dari Sage Footwear ini yang mungkin agak muluk-muluk tapi pelan-pelan kita realisasikan jadi Desember awal kemarin kita memutuskan buat brand yang fokus di alas kaki nah visi kita adalah membuat sepatu ini sepremium mungkin dari aspek development design material dan kualitas sepatunya itu sendiri tapi dengan segala aspek premium itu visi kita ingin sepatu ini tetap bisa dijual dengan harga yang adil dan semua lapisan masyarakat itu bisa dapat sepatu ini gak terbatas gak terbatas dan harganya bisa dijangkau semua lapisan lah terus yang paling terpenting lagi dari semua itu adalah kita gak cuma jualan kita ingin ada impact actual impact yang bener-bener apa ya ada pengaruhnya kebaik impact positif lah dari ekologi maupun sosial jadi gak cuma fokus jualan aja kita juga ingin ini tuh membawa semangat yang positif dan actually ada impact matrixnya untuk membuat apa ya bumi ini lebih baik lah bicara impact ekologi awal tahun kemarin sekitar petanggan januari kita berhasil develop fabric buat upper kain sepatu kita itu dengan katun daur ulang atau kalau di bahasa inggrisnya recycled cotton jadi itu dibuat dari potongan limbah-limbah garmen kan kalau kita lihat garmen itu banyak yang waste waste dari potongan itu tuh bener-bener gak kepake nah itu kita bisa kerjasama dengan salah satu partner kita untuk mengolah waste fabric kembali ke tanun lagi jadi bahan-bahan yang bisa dibilang premium lah karena kita yang bikin kita bikinnya juga dengan mesin vintage yang biasa buat surface denim itu kita bikin lagi dari jadi dari yang udah gak kepake itu kita jadikan kain baru lagi nah untuk impact matrixnya dengan pakai bahan recycle tadi kita membantu menghemat sekitar 2000 liter air untuk setiap satu pasang sepatu yang kita produksi itu berdasarkan dari kajian yang meneliti kalau tanaman kapas yang harus ditumbuhin baru lagi itu itu memakan sekitar 10 ribu liter air untuk setiap satu kilogram nya oke selain impact ekologi tadi saya juga sempat brought up masalah impact sosial jadi ini keras juga nih katanya sama di masa pandemi jadi kita kita kemarin fokus untuk menaikan sampai sekarang bukan kemarin sampai sekarang kita fokus untuk menaikan brand equity kita dengan cara saling support dan kolaborasi antar skena jadi gak cuma di dalam industri local brand clothing atau atau local brand apa atau local brand intinya kita ke cross market kolaborasi dengan skena musik karena juga skena musik itu skena musik lokal terdampak banget ya karena live show nya itu belum ter hilang jadi mereka tuh wah pendapatan juga sangat nurun kita kolaborasi dengan salah satu band rock yang cukup lagi naik banget namanya The Panturas kita bikin sepatu kolaborasi khusus The Panturas itu dan kita rilisnya bikin live streaming bareng ada kolektif yang biasa bikin event-event indie music itu namanya Studio Rama dan Alhamdulillah responnya positif banget sih itu agak shock lah terus untuk bertahan lagi di pandemi ini dan memang untuk melanjutkan semangat kolaborasi kita dalam waktu dekat ini bahkan dalam waktu sangat dekat ini kita akan ada kolaborasi lagi dengan beberapa loto brand dan juga entitas-entitas lain seperti forum lokal dan adalah tokoh lokal nanti kita akan reveal tapi tidak di sini terus intinya sih kalau dari kami fokus di menaikkan brand equity dengan kolaborasi-kolaborasi dan saling support kayak benar emang tadi message-nya sangat-sangat benar banget buat kita message yang apa ya yang tadi itu kita dengar dari Pak Sandi dan yang lain udah bukan zamannya lah brand lokal saling tusuk-tusukan lah kasarnya sekarang udah zamannya kita kolaborasi bareng udah zamannya kita saling support karena dengan itu juga market semakin aware sama brand lokal dan semua kita bakal akan besar bareng-bareng itu aja sih dari saya sebenarnya walaupun jadi agak pendek cuma semoga bisa ada manfaatnya thank you thank you banget Hamzah dan saya apresiasi sekali karena ada juga dampak selain daripada dorong brand lokal ada juga band lokal tapi juga ada meminimalisasi limbah dan juga menjaga lingkuan hidup dalam konsep sustainability sukses untuk Sage atau kalau di bawah berikutnya ini salah satu yang paling tua berdiri dari tahun 1953 yaitu kuat juga nih udah berdiri 67 tahun maksudnya menjadi kebanggaan kita semua Kiai-Kiai selalu menunggu sarung BAS sebagai satu bagian daripada tidak terpisahkan dari ibadahnya maupun juga dari momen-momen seperti Ramadan Mas Nur Yahya salam untuk Pak Najib bisa diceritakan sedikit tentang BHS mohon go oke padahal baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Sandi salam dari Pak Najib juga mohon maaf Pak Najib hari ini tidak bisa gabung saya wakili teman-teman semuanya kolaborator saya cerita sebentar tentang bagaimana BHS ini jadi BHS ini masih perusahaan keluarga sampai sekarang ini dan kita memang sudah sekitar 67 tahun itu beroperasi di sekitar geristik pekalongan dan pandaan jadi kenapa BHS cukup lama jadi satu-satunya sarung yang mempertahankan sarung tenun tangan jadi kalau kita kenal merek-merek sarung yang ada seperti atras dan sebagainya itu dia memakai sarung tenunnya sudah menggunakan teknologi modern tenun mesin dan sebagainya nah untuk yang BHS ini benar-benar dia lakukan tenunnya itu tenun tangan jadi kita memperdayakan ada beberapa titik ada sekitar 37 titik di wilayah Jawa Timur itu dimana kita memperdayakan masyarakat sekitar jadi kita gunakan plasma-plasma begitu di titik itu kita latih mereka untuk menenun sarung kemudian raw materialnya kita kasihkan kita didik secara berkala ada tim kita akan memantau hasilnya pun kita kuisi kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan kemudian itu yang kita jual total untuk tenaga yang terlibat di kita itu hampir sekitar 5.000 orang jadi cukup besar sekali dengan adanya pandemi ini cukup memungkul juga bagaimanapun juga karena sampai sekarang yang namanya sarung itu kan walaupun sudah menjadi tradisi di Indonesia tetapi dia belum seperti batik misalnya kalau batik kan ada tuh hari-hari tertentu yang kita bersama-sama menggunakan batik nah sarung itu harusnya karena dia merupakan budaya warisan kita nantinya juga menjadi suatu gerakan misalkan hari-hari tertentu kita gunakan sarung nah yang unik dari BHS ini adalah karena dia tenun tangan sebenarnya masing-masing produk ini dia khusus sangat berbeda antara satu dengan yang lain nah itu selalu kita masukkan yang namanya seri khusus jadi ada barukut khusus orang yang beli sarung BHS ini bisa melakukan pengecekan keaslian ke kita jadi itu nanti oh ini benar-benar asli atau tidak karena ada juga sekarang ini selalu nih yang jadi ketika sudah lama beroperasi ada orang yang melakukan pemalsuan-pemalsuan produk itu yang terjadi nah sampai sekarang kita ini sudah tahun 1984 kita keluarkan brand istilahnya brand bawahnya kita yang masih dengan satu pabrik yaitu brand Atlas nah kalau yang Atlas ini dia lebih menyangsung untuk yang muda tetapi harganya lebih terjangkau seperti itu nah sampai sekarang Alhamdulillah kita sudah melakukan untuk go internasional ya jadi ada beberapa Asia Tenggara kita eksplor ke Malaysia Thailand Myanmar Singapura Dunia juga ke berbagai negara di Afrika Selatan ataupun di Afrika Barat itu kita lagi gajakin lagi karena ternyata di Djibouti misalkan itu sangat familiar BHS di sana jadi orang-orang di sana menjadi kebanggaan presidennya bahkan saya pakai BHS ketika kita komunikasi dengan mereka satu-satunya sarung yang sampai sekarang itu ada pasar secondnya itu BHS jadi kita ketika menemukan fakta ini juga terkaget-kaget karena ketika misalkan ada orang yang sudah pakai hanya dipakai 2-3 kali kemudian dia sudah agak bosan atau punya kebutuhan ekonomi yang lain dijual di pasar second jadi kalau misalkan ada bungkusnya itu harusnya berbeda nah dengan kondisi yang saat ini tentunya kita mestinya sati ada banyak kondisi pandemi ini kita mulai masuk ke ranah digital jadi orang bisa sudah mulai beli produk-produk sarung ini di marketplace di Indonesia maupun kita lagi kembangkan supaya nantinya itu banyak orang yang bisa melakukan bisnis jual-beli produk kita itu kita lagi kembangkan untuk menjadi reseller maupun dropshipper insya Allah akan kita rilis dalam 2 atau 3 bulan ke depan sehingga dari situ orang bisa mendapatkan manfaat seperti itu nah kita juga tidak membuka kemungkinan untuk kolaborasi dengan brand-brand premium seperti pada waktu yang lalu kita dengan menggunakan produk premium itu kita lakukan kolaborasi-kolaborasi seperti itu dan tidak menutup mungkinan nanti dengan ultimate view ini adalah suatu bentuk untuk kita mengenalkan lebih banyak lagi tentang taruh itu ke masyarakat nah tahun ini kita khusus keluarkan produk yang lebih terjangkau yang kita namakan produknya adalah BIS klasik jadi kalau yang klasik ini dia diproduktinya adalah tidak lagi dengan tenung tangan tapi dia sudah membangunkan antara teknologi jadi kita mulai merangkah ke segmen yang lebih bawah supaya memperluas pasar yang ada kira-kira begitu Pak Sandi dan tim untuk sharing singkat dari BIS thank you thank you mas Nur Yahya syukron jazilan dan saya setiap hari pakai sarung kalau sholat dan tentunya BHS ini salah satu yang paling nyaman dipakai dan memiliki satu keunikan sukses untuk Pak Najib dan BHS berikutnya dari Nion ini Nion luar biasa ya tas pinggangnya selalu menarik materi-materinya warnanya ngejreng habis durabilitas yang kuat nah ini ada Adit Yara Nion ID bisa cerita sedikit nih passion dan sharing kepada semua netizen yang bergabung disini apa yang menjadi satu motivasi nih untuk teman-teman di Nion oke terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Adit Yara terima kasih juga Pak Sandiaga Uno dan Ultimate Viewnya sudah mengundang Nion utamanya juga Tirta yang sering kotakan dan teman-teman lokal brand yang ada disini terima kasih banyak sebelum mengobrol nih Pak Sandi ada salam dari ibu saya karena ngefans banget sama Pak Sandi saya langsung aja mungkin ya ke share screennya mungkin bisa dibantu jadi Nion itu lahir di tahun 2013 bisa dibilang arti kata dasarnya adalah nylon sama neon jadi nylon itu adalah bahan dasar utamanya neon means nylon polyester dan kalau neon itu mungkin tadi yang Pak Sandi sudah sebutkan kita memakai bahkan sampai warna-warna spotlight yaitu warna neon warna ada orange bahkan semua warna you name it itu semua kita ada nah konsep awal memang kita adalah bisa dibaca mungkin last material last accessories sampai made of natural and recycle material dulu itu ceritanya memang di tahun 2013 saya itu ngambilnya dari limbah pabrik Pak jadi limbah pabrik ini kalau di Bandung ada namanya Cigondewa nah tapi Alhamdulillah pas lagi pertama kali kita rilis ternyata gak mumpuni si apa bahan-bahan yang dari Cigondewa itu akhirnya kita pindahlah ke source yang lebih mumpuni sampai sekarang nah jadi cerita awalnya adalah memang kita itu saya selalu kalau prinsip bisnis selalu akan ngambil di Blue Ocean means adalah mungkin dulu banyak tas gitu tapi saya gak ngambil tas-tas kayak tas carrier atau misalkan tas mewah dan lain sebagainya nah dulu itu saya ceritanya adalah your secondary bag jadi your secondary bag itu adalah teman-teman boleh membeli atau istilahnya membawa tas utamanya setiap harinya tapi pesannya dari kita adalah please bawa neon karena neon itu bisa di folding nah itu cerita awalnya nah jadi cerita yang selanjutnya juga kita ngobrolnya adalah carrier fund nah kalau carrier fund itu apa jadi ibarat katanya semua itu akan membawa fund-nya masing-masing pasti di tas apapun itu nah neon dengan warna yang ada itu pasti akan menambah keceriaan kebahagiaan ketika membawa fund-nya itu di tasnya neon nah itu singkat ceritanya nah langsung ngobrolin sekarang tentang COVID kalau mungkin tadi Pak Sandi bilang 50% Alhamdulillah saya 90% Pak turunnya jadi sangat-sangat hancur gitu jadi ketika Pak D ngobrol pas awal ada PSBB sebelum PSBB lah ya itu kita langsung omset 90% karena kita itu 50% nya itu tuh ada di event offline ada di mall consignment sama ada di toko offline nah jadi ketika itu semua di stop jadi otomatis kita jatuh nah dengan disayangkannya lagi ketika ada PSBB mungkin orang berpikir ngapain gue keluar ya dan ngapain gue harus beli tas gitu kan makanya dari situ pun kita tambah lagi terpuruk nah tapi kita punya strategi akhirnya nah kebetulan saya juga aktif nih Pak sama juga sih sama Tirta kalau Tirta di Jakarta saya di Bandung ada yang namanya Indonesia Kuat nah itu juga saya belajar untuk ibaratnya mensupport tenaga medis nah dari situ ceritanya adalah saya akhirnya mempelajari bahwa oh ternyata APD itu berbahan dasarnya nylon nah ini lucunya singkat ceritanya ketika saya mau produksi ulang tim produksi saya itu bilang Pak Adit maaf semua bahannya habis kenapa habis karena semua dipakai untuk bikin hazmat wah dari situ saya langsung pikir wah berarti ini saya bisa nih memanfaatkan bahan saya ini untuk bikin apa bikin masker nah mungkin yang tadi saya dari tadi pagi maaf mulai live itu saya bikin masker mungkin bisa dilihat juga di bawah itu tuh masker yang alhamdulillahnya kita lolos uji teknis yang ATCC42 dengan nilai apa water penetrationnya di bawah 0,3 nah jadi kempennya sekarang neon itu adalah membuat masker dengan bahan dasar nylon polyester nah alhamdulillahnya sekarang dengan ultimate you ini pertama kalinya juga saya ngeluarin bundling package itu tas laptop Pak jadi tas laptopnya dengan patternnya waduh dipakai sama Pak Sandi terima kasih Pak Sandi thank you Pak thank you Pak nah itu nah jadi kita pertama kali juga mengeluarkan si apa tas ini kita bundling sama maskernya dan patternnya ini juga saya buat khusus untuk ultimate you satu ya one of one lah bisa dibilang jadi untuk neon sendiri alhamdulillahnya sekarang kita bisa ibaratnya bounce back gitu ya karena kita diselamatkan ya tadilah bisa jadi pivot strateginya alhamdulillah mempan itu aja sih Pak Sandi kalau dari saya dan Mas Dirta terima kasih terima kasih ini keren banget nih warnanya ngejreng ya Pak warnanya ngejreng ya tapi bahannya ini sudah karena nylon sudah masuk ke dalam grade yang bisa menjadi alat pelindung diri terima kasih Mas Adit salam buat nyokap siap pasti pasti Pak lagi nonton pasti Pak selamat berjuang untuk tenaga kesehatan kita berikan doa terbaik di garda depan seperti Dr. Tirta kita doakan karena mereka lah yang ada di garda depan kita denger aja advis dari Dr. Tirta satu juga dari mama kapan kita mesti melakukan apa karena yang ahli adalah mereka terima kasih untuk neon terima kasih Pak lanjut ke berikutnya dok ada yang mau disampaikan dok kalau dari saya mungkin teman-teman untuk menyingkat waktu karena Pak Sandi waktunya lumayan terbatas agar nanti kita bisa tanya-tanya jawab dengan teman-teman yang lainnya jadi habis ini biar tanya-tanya jawab mungkin habis ini kita batasi agak singkat ya 3-5 menit sharingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Pak Sandi terima kasih kesempatannya salam juga Dr. Tirta terima kasih juga kesempatannya dan teman-teman semua yang ada di sini perkenalkan nama saya Agit Bambang Suswanto saya dari Embel mungkin cerita sedikit nih Pak jadi Embel ini sekarang ini umurnya bisa dibilang udah 10 tahun udah hampir 10 tahun jadi pertama kali itu didirikan 2009 itu di Bandung saya masih kuliah semester 3 dari dulu waktu saya kuliah tuh suka banget gitu dengan yang namanya fashion terutama kalau lihat sepatu cuman karena terbatasan dana pengen beli sepatu yang bagus gitu harganya mahal akhirnya dari situ malah mikir kenapa ya gak coba bikin aja gitu terutama kan di Bandung itu kan ada satu sentra industri sepatu ya namanya Cibaduyut jadi waktu itu kebetulan saya waktu itu dapat beasiswa 1,5 juta gitu terus harusnya ini gak boleh ditiru sebenarnya harusnya dibeliin buku tapi saya malah bikin sepatu 12 pasang ini termasuknya apa ya penilapan penggelapan yang berujung bisnis mungkin LPDP bisa mencatat ini saudara Agit Embel ternyata menilap uang beasiswa untuk usaha kita diangkat nih Yoga tolong diangkat ininya selainnya menarik banget menarik banget nih 2009 ini kita lihat strateginya maupun awalnya lanjut lanjut Mas Agit keren banget jadi waktu itu Pak karena pengen banget punya sepatu bagus tapi gak ada uangnya ya udah akhirnya gitu saya mikir harusnya dulu bikin jadi buku yaudah saya bikin jadi sepatu sebab itu kalau gak salah ada 12 sepatu saya bikin di Cibaduyut saya pelajarin pengrajin di Cibaduyut dan ternyata saya melihat bahwa ini gila ya banyak banget sepatu-sepatu kulit yang bisa diproduksi secara rumahan dan itu diduplikasi dari satu rumah ke rumah lain tapi hasilnya bagus nah waktu itu saya melihat salah satu permasalahannya adalah Cibaduyut ini bisa memproduksi sepatu tapi gak punya guidance secara brain yang baik makanya yaudah sepatunya duplikasi dari tahun ke tahun sepatu kulitnya seperti itu aja gak ada pengembangan nah saya itu mikir karena saya mikir gimana caranya sepatu kulit itu bisa dipakai oleh anak muda dan yang paling penting nyaman jadi kalau misalkan dulu ngomongin sepatu kulit pastikan selalu mikirnya sepatu fantovel sepatu buat kondangan gitu kan kayak yang buat formal tapi saya dulu mikir sepatu kulit itu harus bisa dibikin lebih kasual lebih nyaman dan dipakai oleh anak muda untuk kuliah untuk nongkrong makanya itu jadi satu-satu konsepnya Ambel sampai akhirnya Ambel berjalan terus udah gitu Alhamdulillah kita sempat dapat bayar dari luar sampai itu jadi modal kita buat bikin fasilitas workshop kita dan dari dulu sebenarnya Ambel ini fokus sama penjualan online kenapa? karena balik lagi sebenarnya karena keterbatasan dana itu jadi kita kembangin e-commerce-nya sampai 10 tahun sekarang bahkan kita baru punya toko itu tahun 2016 jadi setelah kita jalan 6 tahun itu baru kita punya toko satu di Bandung satu-satunya dan sisanya mungkin hanya distribusi tapi paling besarnya di online jadi terus dibalik itu sebenarnya karena kita dari dulu belajar dari Cibaduyut yang bisa dibilang sangat tradisional sangat UKM banget gitu nah dulu tuh pada saat kalau kita produksi kulit kita belajarin bahwa ternyata kulit Indonesia itu bagus-bagus kita kerjasama dengan pengrajin lokal dengan pabrik lokal dan pada saat setelah selesai produksi biasanya kita punya waste kulit yang biasanya cuma kebuang nah ada satu daerah di Bandung namanya Cicadas itu salah satu daerah terpadat di dunia katanya kita kerjasama dengan ibu-ibu jadi banyak banget tuh potongan-potongan kulit kita yang kebuang terus kita kasihin ke ibu-ibu lokal di situ konsepnya sebenarnya sederhana daripada ibu-ibu ini cuma ngumpul nungguin suaminya akhirnya gibah ngerumpi nonton sinetron nah kita kasih potongan kulit ini untuk bikin produk-produk turunan yang sifatnya lebih kecil misalkan gantungan kucing dan nanti dijual itu di pasar tumpah kalau di Bandung ada beberapa pasar tumpah jadi sebenarnya konsep itu kita coba kembangin dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah terus berjalan dan sebenarnya 10 tahun ini jadi cerita kita tersendiri ini juga jadi sejarah kita kita juga akhirnya sekarang ngeluarin produk lain selain dari sepatu kulit mungkin yang sekarang yang sangat spesial dibikin gitu untuk Pak Sandi dan Ultimate View juga ini salah satu prototipe dari Amble Play yang akan kita keluarkan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya jadi enggak cuma kulit aja nanti yang akan kita keluarkan nah tapi Pak jadi dengan kondisi krisis sekarang ini kita punya banyak planning harus kita tunda dulu nih sementara karena jujur kita juga kena dampaknya penjualan di awal-awal pandemik ini lumayan turun karena mungkin orang enggak keluar rumah jadi berpikir ngapain beli sepatu karena sekarang lagi WSH gitu nah makanya kita jalanin strategi mulai rilisan sepatu yang harusnya dilakukan bertahap kita sekarang dalam waktu 2 bulan kita rilis 2 model sepatu yang sangat baik sih terhadap jaga cash flow kita karena kita harus pastikan gimana caranya kita bertahan tetap ada di permukaan meskipun enggak kemana-mana dulu tapi setelah badai kita pasti akan gas pol remblong lagi dan yang paling penting adalah sebenarnya kita tetap inovasi tetap adaptasi gitu sih Pak jadi itu yang kita lakukan semoga pandemi ini cepat berakhir terima kasih buat pasien dan dokter oke terima kasih jadi ultimate you beruntung bisa kerjasama dengan embo dan 3 konsep utamanya embo ini memang tepat yaitu cash is king pada saat sekarang efisiensi utamakan cash flow nomor 2 adapt to new normal melalui digital dan lain sebagainya ketiga adalah survive through ecosystem cari alternat penjualan jalan lain dan juga yang paling utama si invest di SDM kelola SDM dengan baik lanjut ke tanah air nih luar biasa ini saya sudah pakai dalam setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman brand lokal saya ingin kasih kesempatan ke tanah air untuk cerita sedikit passionnya namanya keren banget sih tanah air tapi disingkat gitu tanah air silahkan tanah air ya terima kasih Pak terima kasih Pak Sandi dan teman-teman sekalian perkenalkan saya Aldi dari tanah air sedikit mau cerita untuk ceritanya tanah air ini pertama ini kita nih tanah air ini brand lokal yang cukup baru juga sama dengan Ultimate U itu kita ini berawal dari keresahan keresahan kita melihat di kota-kota besar terutama brand-brand impor yang besar itu menjadi kebanggaan untuk warga lokalnya di sini padahal di sisi lain kita nih negara yang memproduksi sebagian besar barang brand mereka gitu jadi dari tanah air ini juga dengan semangat local pride yang beberapa tahun terakhir sudah meningkat yang diinisiasi juga oleh Dr. Tirta kita menciptakan produk kami tanah air ini produk-produk yang berkualitas sederhana namun memiliki value nilai tambahnya yang tambahan nilai budaya yang kita selipkan di dalamnya jadi kita ingin anak-anak buddha kita nih tidak melupakan Pak dari mana dia budaya-budaya warisan leluhurnya gitu karena yang kita tahu sekarang ya mungkin kita dengan berbagai brand-brand impor dan luar yang sudah masuk penetrasi ke sini anak-anak kita juga makin anak-anak buddha sekarang makin tidak tahu akan warisan budayanya gitu kita pengen tanah air ini pengen dikenal sebagai brand yang selain asas fungsional kita juga memiliki nilai estetika dan juga warisan budaya leluhurnya tadi nilai tambah kita tadi itu Pak dari kita sih memasukkan setiap dalam produk kami itu ada implementasi untuk edukasi budaya-budaya lokal Indonesia gitu nah komitmen kami kedepannya dalam era COVID ini singkat cerita kami kedepannya ingin mempunyai program program reseller Pak jadi jadi untuk orang-orang yang pada keadaan COVID ini terdampak PHK kami ingin mereka kan sebagian mereka pasti mempunyai market sendiri dari teman-temannya keluarganya atau orang-orang sekitarnya kami ingin membudayakan mereka untuk membangkitkan perekonomian roda ekonomi mereka lagi gitu singkat cerita Tanair ini juga ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak yang selalu ingin menciptakan kebanggaan memakai produk lokal dan membangkitkan brand-brand lokal di Indonesia ya singkat cerita begitu Pak Sandi terima kasih Aldi aku udah pake enak banget nih yang ada ininya tenunnya ya di tenunnya di di bawah di deket ini keren banget dipake terima kasih juga dokter Firta mengenalkan saya sudah pake juga itu Bang Tanair bagus banget yang khusus edisi collab sama Ultimate You saya udah punya juga satu tinggal saya pake OTD Jumatan nanti outfit ditunggu tuh dok outfit of the day OTD oke ngomong outfit of the day OTD ini ada 2D disini luar biasa ini 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 yang membuat ini membuat waduh membuat dokter Firta ayo ada Mbak Dini halo kalau ada 2D gak gak sah kalau 1D nya hilang jadi 1D diwas Dini ya bener sih diwas Dini ya Allah makasih Bang Sandi Dr. Firta dan Ultimate You udah menjadikan 2D menjadi bagian dalam kebangkitan brand lokal jujur sebetulnya disini Masya Allah tadi banyak belajar juga banyak senior-senior banyak ilmu yang bisa saya dapat cerita sedikit tentang 2D memang 2D ini berdiri sudah lumayan ya 2011 tapi kita mengalami jatuh bangun Bang Sandi tahu banget dari merek yang lapa terus beralih ke 2D Alhamdulillah InsyaAllah lebih berkah kalau bercerita sendirian 2D sebetulnya memang kita punya keinginan belajar dari kesempatan yang memang aku dapat di saat mulai berdagang mungkin orang melihat sebagian aku memulai dari pekerja seni tapi 3 tahun ini memang benar-benar sudah beristirahat dulu ke dunia seni mau fokus di dunia usaha karena di saat menjadi pengusaha itu menjadi suatu kepuasan tersendiri karena bisa menciptakan lapangan kerja dan ini aku rasakan banget tapi memang 2D ini dalam sisi penjualan memang kita awalnya bermulai dari offline kebetulan kebetulan aku dagang di suatu tempat di pusat grosir yang dikenal sebagai pusat grosir asia tenggara yang sekarang ini jujur sangat terdampak langsung dan di dalamnya ada ribuan UMKM yang sekarang di PSBB ini lockdown di saat memang waktunya untuk berjualan tapi kita harus berjualan dari rumah tidak semua jujur saja yang siap untuk menjalani ini Alhamdulillah 2D sendiri dari 3 tahun terakhir sudah mencoba untuk beralih dari offline ke online dan kodurullah dengan kondisi sekarang ini yang memang diharuskan untuk semua menjadi siap 2D fondasinya sudah cukup ada Bang Sandi seperti itu Bang Sandi sudah seperti itu ini salah satu bisa dibilang membantu kita dalam penjualan kita belum tahu penurunan penjualan kita berapa tapi kita ingin sekali sebetulnya di 2D ini membuka kemudahan-kemudahan dari awal kita berdiri kita memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ingin menjadi reseller kita memberikan untuk orang bergabung dengan kita cukup dengan modal yang tidak begitu besar tapi dia bisa dapat menguntungkan keuntungan yang lumayan cukup beli 6-piece misalnya bisa mendapatkan harga grossier yang jujur untungnya lumayan bisa didapat nah hal-hal itu sebetulnya salah satu ikhtiarnya 2D untuk bisa membantu orang untuk mendapatkan tambahan untuk keluarganya seperti itu Bang Sandi tapi bicara soal pandemi ini memang Alhamdulillah 2D beradaptasi juga untuk bisa melewati ini semua salah satunya kita mengikuti kebutuhan masyarakat yang ada 2D berkolaborasi dengan sebuah komunitas kita Alhamdulillah memanfaatkan barang limbah bisa dibilangnya untuk membagikan cukup banyak puluhan ribu masker kepada masyarakat mengedukasi masyarakat betapa pentingnya kita harus menggunakan masker itu salah satunya kondisi ikhtiarnya 2D di posisi pandemi ini harapan lagi yang baru Bang Sandi ini menjadi suatu penyemangat jujur buat aku mewakili teman-teman memang sekarang ini bukan waktunya saya punya apa tapi apa yang kita punya kalau kita punya berarti kita butuh namanya kolaborasi ini juga sudah dijalankan sama 2D sama teman-teman karena tanpa kolaborasi kayaknya sangat berat untuk kita bisa survive di konfigurasi seperti ini apalagi kita harus melawan brand-brand yang memang notabene sudah kuat nah mudah-mudahan bergabung itu di sini harapannya tidak hanya sebatas di sini aja tapi mungkin ada suatu kolaborasi kolaborasi kedepannya sama teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang memang UMKM yang belum bergabung di Ultimate ini mudah-mudahan kita bisa bersama-sama bangkit bisa melewati pandemi ini bisa menjadikan tidak hanya sebatas wacana tapi memang brand lokal bisa menjadi raja di negeri sendiri itu sih Bang Sani terima kasih Bang Sani terima kasih Tudi memang di balik pria yang sukses ada wanita yang kuat terima kasih juga yang ada di sebelah situ karena bagian dari D yang pertama adalah Dimas yang kedua adalah Dini lanjut kita last but not least stay cool stay cool stay cool halo Mas Andianto lanjut Mas Andianto oke halo stay cool ini kaos kaki favorit Pak buat basket Pak dia juga buat yang versi buat basketnya kan Bang Sandi suka basket itu kita pakai buat basket nantinya silahkan Pak Andianto makasih Pak Sandi Dr. Tita sama Ultimate you bisa mundang kita stay cool ya buat permulaan dulu ya salam buat teman-teman sekalian ini kita bergerak paling beda sendiri lah kaos kaki buat pelengkap dari mungkin dari bawahnya gitu banyak juga teman-teman yang sering bertanyakan stay cool hanya kaos kaki ya ya kita komit dan tetap stay dan mengolah dengan kaos kaki ini sebab banyak juga apa konsep-konsep yang masih belum kita dapat meskipun kita ya cukuplah kita bergerak dari 2014 sampai sekarang terus berjalan banyak juga hal-hal yang kita terus grow up terus gitu ya tentang konsep-konsep kaos kaki yang ada gitu dan disini banyak kita saling udah beberapa kali kita bantu collab juga sama beberapa komunitas sama beberapa artis sama beberapa brand juga yang ada jadi saling support sebelum ini cuman ya kita semua kena kita tahu lah kita semua kena dampak dari covid ini dari wabah ini banyak sekali yang kenal contoh soal baru awal-awal PSPB di Bandung waduh itu karyawan sudah galau banget gitu dan tapi ya banyak hal yang kita harus wah jangan kita diam doang tapi cari inovasi dan cari konsep yang terus-terus dan terus gitu ini kontribusi buat teman-teman sekalian untuk apa banyak kita saling buat support sama sekali ya yang tadi udah dokter Tita sebutkan kontribusi langsung buat kaos kaki para medis yang heal the world ini cuman sebagian dari kita buat bantu senantiasa bahwa kita care kita peduli itu bukan hanya paramedik tapi banyak orang-orang yang susah sekali dari masa pandemi ini gitu ya banyak kita kita pengen saling bantu sama lainnya yang kadang kita banyak kurang value yang dapetin gitu pak ya mungkin saya segitu aja pak halo ya maandianto ini heal the world mudah-mudahan kita bisa mensupport teman-teman dari tim medis kita terima kasih dan menarik ini dibawahnya ada ada kalau buat basket itu supaya nggak gerak itu ada dan juga yang menarik ini kan mas Dimas nih atlet lari nasional nih Dimas Seto nih jadi dia bisa pakai juga buat kaos kaki lari ya makasih pak oke kita sudah showcase brand-brand yang berkolaborasi dan ultimate view merasa sangat terhormat tersanjung bangga bisa bekerjasama dan kami sebetulnya dibimbing dokter tirta ini yang memprovokasi saya ini dokter tirta dan saya ikut serakan beliau support local pride ini sebagai bagian daripada kita mendukung karena saya yakin kalau kita sama-sama bergandengan kita mudah-mudahan bisa menang nah ini dok dokter tirta kita di tengah acara akan ada lelang lelang ini ini sebetulnya sangat sederhana kita ingin membangkitkan rasa peduli dari para masyarakat netizen yang budiman kalau saya melihat postingnya dokter tirta ini tiap hari bergerak terus iya bang kebangkitan brand lokal ini mudah-mudahan bisa juga membangkitkan donasi yang amin lakukan dalam konsep ini silahkan dok lelang jadi buat teman-teman terima kasih ini bang sandi kesempatan ini agak molor jadi buat teman-teman yang hadir sekalian disini kita yang ada disini setelah sharing akan ada menghasilkan sebuah produk kolaborasi bersama dengan ultimate you dan Pak Sandiaga jadi disini kita ada produk yang limited ini dirilis hanya one-on-one itu untuk Pak Sandi only dan itu langsung dirilis di dalam satu package satu package penuh yang keren dan lelang ini nanti dilakukan di ultimate you jadi syaratnya gampang untuk mengikuti lelang pertama adalah follow instagram ultimate you lalu tulis nominal lelangnya itu kelipatan 50 ribu lelang nanti akan dilaksanakan dari ini sekarang sampai jam 6 sore nanti dan kegiatan lelang ditutup jam 6 sore dan akan nanti diumumkan langsung oleh ultimate you terus lelang-lelang yang seperti ini itu nanti ada beberapa produk bisa di slide geser kalau bisa itu ada dari emble merilis sepatu yang pertama stay cool dulu kaos kaki ada 2D lalu tanah air terus habis itu ada emble ini menulis sepatu yang limit satu bagi satu lalu next one on one one of one terus ada neon merilis tas juga eksklusif buat pak sandi terus next ada juga setelah itu BHS sarung eksklusif juga buat pak sandi ini packagingnya keren banget next lalu ada sage itu akan merilis sepatu ini sepatu ini belum merilis dimana-mana harusnya rilisnya 4-5 bulan lagi dan ini gak ada yang warna denim karena pak sandi suka warna biru dan ultimati warna biru juga akhirnya dirilis warna biru next terus habis itu halo next ada kayaknya terakhir dan ini akan dilelang sepaket langsung jadi gak lelang sendiri-sendiri bener-bener semua ini langsung dilelang dalam satu paket jadi semua yang pemenang lelang akan mendapatkan semua barang ini dan seluruh keuntungan insya Allah akan disumbangkan melalui gugus tugas relawan dan nanti akan digunakan gugus tugas relawan untuk membantu sama manusia sebenarnya kegiatan ini simple mungkin lelang hari ini pak sandi dan teman-teman tidak akan menutup kerugian yang dilami UMKM dan mungkin tidak akan bisa memecahkan masalah langsung tetapi harapannya yang kita lihat bukan nominal tapi adalah semangat dari UMKM walaupun kita sekarang lagi habis-habisan kita bersatu untuk men-trigger teman-teman brand lokal lain untuk saling membantu satu sama lain gerakan membeli satu sama lain dan kelebihan rezeki kita kita bisa berikan untuk teman-teman yang membutuhkan disana dalam aksi kemanusiaan lelang ini resmi dimulai dan nanti akan mendapatkan pemenangnya surat eksklusif dari Pak Sadia dan ini monggo dari Pak Sadia bisa di-share Oke dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita mulai lelang lelang virtual kita mulai melalui Instagram at ultimate underscore ID tadi bisa disampaikan simple sekali seterhana sekali dan akhirnya dan akhirnya kita ada di penghujung acara saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi terutama Dr. Firthani yang sibuk banget meluangkan 30 menit terakhir kepada kita terus berjuang dok di garda depan hasil lelang ini akan didonasikan ke relawan gugus tugas COVID-19 yang sekarang ini mudah-mudahan ada di titik-titik terakhir menuju puncak pandemi amin sehingga kita bisa menyalahkan COVID-19 terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan kami lahir dan tumbuh sebagai brand lokal adalah bagian dari bangsa ini oh dipajang-pajangin oke pertama kita diminta tanah air ini dari Aldi ini saya punya nih dan mahal juga Aldi juga saya udah punya enak banget nih bahannya dan selalu ada ini ini adalah ciri-ciri khas tanah air yaitu bagian daripada budaya Indonesia dan ini adalah tenun yang ada di berikutnya paketnya adalah baju Ultimate You ini baju yang ini baju andalan iya selalu ini baju andalan Ultimate You berikutnya karena it's about you karena it's about you it's not about me but it's about you dan you can do it dan tentunya 2D terima kasih Mas Dimas dan Mbak Dini sudah berkolaborasi di sini terima kasih ini adalah Ultimate You collab with 2D by Dini Aminarti terima kasih kebanggaan local pride berikutnya adalah sarung BHS dari BHS Pak Najib Bahasuan dan keluarga mengeluarkan collab ini warnanya warna pastel keren banget nyaman dipakai berikutnya akan ada dari nylon dari nylon ini sih keren banget ini itu Mas kebus itu dapat tasnya juga itu Pak dapat tasnya juga kita akan dapat tasnya kita petunjukkan tasnya sebentar tasnya ini agak harus dibuka dulu sedikit maskernya buat Bapak tapi tasnya secondary tapi kelihatannya oke banget Bang Sandi lelangnya udah nambah 10 juta Bang wuhuu alhamdulillah sudah 10 juta belum belum ayo ini sudah 10 juta ini keren banget ini gila bro wah ini keren banget nih buat petugas medis juga bisa bawa ini keren banget nih Lon Adityara luar biasa nah ini Emble ini sih kalau gak dikasih tau Cibaduyut gak akan ada yang tau Cibaduyut ini gak ada yang tau Bang makanya Bang ini Emble dan menariknya disini ada dua brand Ultimate U dan di bawahnya ada Emble dan Ultimate U ini luar biasa ini menurut saya sangat bakal sangat hits bakal sangat hits terima kasih Emble sudah jadi bagian dari perjuangan ini Agit you're really truly an inspiration dan di dalam paket ada juga Ultimate U weh masker Ultimate U weh keren Bang Santi saya belum punya belum nanti dikirim ke dokter Tirta iya Bang terkondisikan Bang juga disana kirim juga ke rumah Bang mantap maskernya Emble Emble juga memproduksi masker iya semuanya Bang semua itu bisa produksi Bang sebenarnya jadi luar biasa ini masker sekarang bukan hanya menjadi alat pelindung diri tapi juga menjadi fashion statement dari sarung BHS juga dari oh ini ada sejadah untuk dari Ultimate U loh kok keren saya juga belum punya itu Bang belum punya semua dikirim dua semua ke kita yang saya baru punya baru tuh di Ultimate U ini akan dikirim ke dokter Tirta supaya nyanyi lagu padi harmoninya lebih semangat sarungnya nanti saya kirim juga dok sarungnya juga nanti Pak Nur akan ngirim sarung BHS saya pengguna BHS juga Pak Nur loh dari awal nggak penegang tarung siap BHS siap ini yang mestinya dirilis 45 bulan lagi tapi karena mendukung acara elang hari ini thank you Sage foodware luar biasa atas inspirasinya dan ternyata juga ini menjadi kebanggaan kita luar biasa ini Sage saya sudah memakai lebih dari 6 bulan dan sangat nyaman sangat trendy dan inilah terakhir adalah Stay Cool wah itu kaos kaki kaos kaki kaos kaki yang insya Allah walaupun letaknya di bawah tapi juga sangat penting untuk healing the world untuk menciptakan satu semangat untuk kita menyehatkan bumi kita bahan-bahan yang semua saya mendapat laporan sudah lagi lelangnya silahkan berpartisipasi dan berikan yang terbaik hasilnya semua akan didonasikan dan tentunya akan mendapatkan sertifikat yang ditulis langsung oleh Bang Sandi sertifikat langsung bukan hanya dari masing-masing produk seperti Nion dan BHS akan ada sertifikat juga dari Tanah Air maupun dari 2D thank you 2D untuk kebangkitan nasional ini kebangkitan brand lokal bayangkan 270 juta dari masyarakat kita semua mengkonsumsi produk-produk lokal ini akan membuat dokter tirta rambutnya ganti warna lagi nggak nggak mau bang aku rusak bang 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 saya ada hitam nih bang janganlah bang adit nanti saya rotok yang bang adit tadi mau ditiru lho saya lagi ngeliat warna cocok buat saya apa warna transparan selain warna hitam saya tetap ini bang udah jadi hitam udah tumbuh jadi saya potong aja oke dokter tirta final words kata-kata penutup dari dokter tirta sebelum kita akhiri kebersamaan kita di hari kebangkitan nasional dan kebangkitan brand lokal silahkan kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya bang sandi jadi kembali lagi pesan-pesan buat kita semua kita semua yang ada di zoom ini semoga kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini bisa men-trigger teman-teman kita yang lain untuk semakin semangat dan saling membantu satu sama lain ini adalah cerminan bahwa sekarang bukan saatnya kita berkompetisi kita saja berkolaborasi apalagi di zaman susah karena pandemik dan satu musuh itu terlalu banyak seribu teman itu kurang itu aja kalau dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup 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 pak hidup pak hidup pak pamit diri dulu foto dulu foto dulu foto dulu foto dulu kita foto foto dulu nyalakan dulu nyalakan dulu nyalakan dulu semua videonya oke semuanya terima kasih sukses siap terima kasih pak terima kasih banyak terima kasih dokter Tirta terima kasih teman-teman semua terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati